Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pertemuan kali ini kita akan membahas Format kaitan dan format formulir pada halaman web Pada bagian ini kita akan mempelajari yang pertama Hyperlink atau format kaitan pada halaman web Nah disini halaman withreeschool.com merupakan salah satu The largest web developer site Jadi disini banyak materi ya tentang pemulaman Pada kali ini kita akan membahas materi mengenai HTML Yaitu pautan atau dalam bahasa inggris yang disebut juga dengan link Untuk mengganti bahasanya ke bahasa inggris Saya bisa ke password disini Translate Pilih bahasa Indonesia Disini bahasanya sudah berubah ke bahasa Indonesia Nah link link itu harus disebut juga dengan tautan dalam bahasa Indonesia HTML link atau tautan HTML Sini dijelaskan Tautan ditemukan Hampir semua pada semua halaman web Tautan atau link memungkinkan pengguna untuk mengklik halaman Dari halaman ke halaman Misalnya ini kita klik halaman Lanjut Nah itu akan masuk ke halaman selanjutnya Ini merupakan konsep dari hyperlink Nah disini kita bisa lihat tautan HTML atau hyperlink Anda dapat mengklik link dan melompat ke dokumen lain Jadi saat kita mengklik link itu kita bisa masuk ke dokumen lain atau ke halaman lain Saat Anda menggerakkan mouse ke atas tautan Wanda mouse akan berubah menjadi tangan kecil naik Berubah menjadi tangan kecil naik Jika kita mengklik it, mesorot ini Nah berubah menjadi tanda-tanda menjadi tangan kecil Lalu sinteks pada tautan HTML itu menggunakan tag A Buka kurung A Rupuk kurung Tag HTML menerginisikan hyperlink Ini memiliki sinteks berikut Erharp sama dengan Nah disini adalah URL atau alamat Ke arah mana mau kita alihkan halaman ini Lalu rupuk kurung Dan disini nama Nama tulisan yang akan kita klik Dan terakhir tag penutup Atribut terpenting dari A Elemen adalah Herb Atribut yang menunjukkan tujuan tautan Link teks adalah bagian yang akan terlihat oleh pembaca Nah disini ya mbak Visit webtreeschool.com Nah ini adalah Link teksnya itu bagian yang terbaca Sementara yang ini kan tidak terbaca Yang terbaca adalah Fitri Webtschool.com Oke bisa langsung kita praktekkan Kita buat file baru dengan nama Latihan 11 Link .html Kita masuk ke bagian Body Nah disini kita akan Menampilkan link Dari file Halaman ini ke halaman yang sudah kita punya Di sebelah kiri ini Kita Mau membuat sebuah list Disini nantinya Halaman-halaman yang akan kita tuju Kita menggunakan tag a Nah disini adalah url atau alamatnya Lalu kita tutup Nah pada yang pertama ini Kita misalnya akan mengalihkan ke Halaman latihan 1.html dasar Jadi kita tuliskan disini Ini yang disebut tadi Link teks Yang terlihat Pada halaman web Kita tulis disini misalnya HTML Nah linknya itu Menuju ke Nah disini Urhub Urhub ke url nya Karena File latihan Sat Lat 1.html dasar.html ini Berada di dalam satu folder yang sama Maka langsung ditulis nama filenya Nah kita masuk ke File latihan 1.html dasar Jangan lupa Nama filenya Extensinya apa Tp nya apa HTML Nah disini kita bisa tes Kita open in browser Nah disini Nama filenya itu adalah HTML dasar Ketika kita klik Nah dia akan masuk ke File latihan 1.html dasar Sementara nama awalnya tadi adalah File aslinya File awalnya adalah Lat 11.link.html Nah kita klik ini HTML dasar Dia akan masuk ke File kita File latihan 1.html dasar Nah misalnya kita mau menambahkan lagi Di bagian bawahnya Bisa kita pakai break ya Untuk pindah baris Tahap Yang kedua misalnya Lat 2 Heading Kita mau masuk ke File heading yang disini Latihan 2.heading.html Namanya kita tulis aja Heading Oke kita simpan Kita open in browser Nah disini kita sudah punya Tulisan lagi Link textnya itu Heading Ketika kita klik Maka nanti URL nya akan pindah ke Latihan heading Nah disini Latihan 2.heading.html Oke kita back Headingnya hanya Kita ganti Request Nah disini Heading Masuk ke bagian Heading.html Nah disini ada Tautan html Tautan html Atau attribute target Nah secara default Halaman yang ditautkan Akan ditampilkan di jendela browser saat ini Jadi secara default File kita akan ditampilkan di Proses saat ini Untuk mengubahnya Anda harus menentukan target lain Untuk tautan tersebut Misalnya file ini tadi Ketika kita klik File html dasar Kita masuk masih di Halaman ini Nah kalau kita mau Mentargetkan Pindah ke tab baru Nah bisa kita Atur Misalnya disini Kita mau Mentargetkan Defaultnya itu Underscore solve Jadi dia targetnya itu Di Halaman dia sendiri Itu membuka dokumen Di jendela Atau tab yang sama Seperti di klik Jadi dia masih di halaman yang sama Lalu ada namanya Blank Nah blank disini Membuka dokumen Di jendela Atau tab baru Jadi ketika kita klik Link tadi Dia akan masuk ke Tab baru Lalu ada yang namanya Underscore Teran Yaitu membuka dokumen Di bingkai induk Dan terakhir Underscore top Yaitu membuka dokumen Di seluruh badan jendela Kita coba Praktekkan Nah misalnya Untuk file html dasar Targetnya Kita masuk ke Blank Berarti ke tab yang baru Tab kosong Kita coba simpan Kita jalankan Nah ketika kita klik html dasar Nah dia akan pindah ke Tab baru Ini tab kita sebelumnya Nah kita coba close Kita ulang lagi nih Disini ketika kita klik html dasar Maka akan masuk ke Tab baru Itu kalau targetnya Targetnya itu blank Nah bagaimana dengan target Sub Berarti dia ke diri dia sendiri Berarti di folder yang sama Kita simpan Kita jalankan Nah heading tadi Ke diri dia sendiri Nah masih di file yang sama ya Kita close aja semuanya Agar kelihatan Nah ketika kita klik heading Dia masih Di Halaman yang sama Atau di tab yang sama Berbeda dengan html dasar tadi Ketika kita klik Dia akan Membuka tab baru Itu perbedaan antara Target blank Dan target sub Parent Kita simpan Kita buka di browser Kita close yang paling lain Ketika paragraph Kita klik Nah sama ya Dengan Salfadi Dia masuk ke Halaman Dan tab yang sama Lalu kita coba Menggunakan Top Kita simpan Lalu kita buka di browser Kita tutup yang tadi Ini baris baru Kita klik Nah Masuk ke Folder yang sama Jadi antara South Parent Dan top Itu masih di File yang sama ya Masih di Tab yang sama Atau halaman yang sama Nah itu Materi mengenai Hyperlink Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati Sun conservation Terima kasih.